Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngarit, salam ternak, salam sukses Untuk kita semua Kembali lagi di channel Irfan Kamilvam Yang beralama di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Jawa Timur Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika ada pertanyaan bisa WA Di 085-856-400-108 Ataupun Di kolom komentar Alhamdulillah Ini dombanya Olah dimakan Ini nanti akan kita Redikan Turun Ini yang cari F1 awasi, betina Lepas HP Ada satu Kartek hijau ini Ini kartek hijau Satu Ada lagi Ini Dua Tiga ini Ini tiga Ya ini Kalau itu juga Ready juga Ada tiga ekor Empat ekor ini Untuk harganya Satu awasi putina Harganya Empat juta setengah Ada satu Ada satu Dua Tiga Yang itu Empat ini Kalau yang penutupnya Standart Biasanya kita Pertahankan dulu Untuk Kita Breding terlebih dahulu Dan ini Ini ada F2 Door perjantan Ini Ini dari Mertua Kita Ambil Pakannya Menggunakan Rumput liar Ini tadi Bobot 30 Lepas HP Nah ini Anak kembar Nah ini Harganya 4 juta setengah Atau Timbangan 150 Kalau yang ini Nah ini Cross Cross door Kita Masukkan Soalnya Anaknya Apa Saudaranya Kembar Itu putih polos Meskipun Pernah Kita Koloni Dengan Full blood door Tapi Kita Meragukan Untuk Kemungkinan Dkwn F1 Jadi kita Masukkan Cross Nanti Bisa Satu Cross Jantan Ini Ya kan Sama Cross Yang ini Satu Dua Itu Bisa Timbangan Bisa Jogrok Disitu Nanti Kalau Dua Ekor Petina Ini Kan ini Sudah Bobot 17 Dan 21 TAD Kita Timbang Ini Mendekati 20 Itu Mendekati 18 Kalau Timbangan 85 Per kilo Semuanya Tiga Ekor Satu Jantan Dua Petina Kalau Untuk Jogrok Jogrok 6 Juta Belum Termasuk Anggir Jantan Hitam Plus Disitu Dan Untuk F2 Awasi Ini Bobot 43 150 Per kilo Ini Juga Sama 150 Per kilo Bobot Belum Nimbang Kalau Ini Bobot Tiga Sekarang Ini Anak Kembar Itu Anak Tunggal Sampingnya Anak Tunggal Ini Bokong Ekor Ketemunya Kemarin Sekitar 6 Jutaan Mungkin Ini 43 Dan Kalau Yang Ini Sekitar 5 Jutaan Belum Ternasuk Kalau Itu Mungkin Di Kisaran 4 Sampai 4 Setengah Bobot Mungkin 25 Ke 30 Ini Jantannya F1 Awasi Kalau Awasi Nanti Posturnya Yang Gede Kita Untuk Yang F2 Belum Kita Release Soalnya Masih Kita Uji Coba Nanti Hasilnya Bagaimana Yang Ini Satu Dua Ada Tiga 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 Tidur Itu Yang Lagi Tidur Dan Kalau Ingin F1 Awasi Ekonomis Ini Satu Kalau Crossnya Yang Ekonomis Ini Satu Ini Laktasi Tiga Harganya 4.800.000 Bobot 57 Harganya 44.800.000 Bobot 57 Atau 85 Per kilo Kalau Itu 4.500.000 Laktasi 4 Dan Itu Laktasi Apa Harganya 4.500.000 Katakan Dua ekor Ini 4.500.000 Ini 4.800.000 Ini Cross Awasi Kalau Ini Nanti Keluarnya F2 Kalau Yang Itu Keluarnya F1 Tapi Super Nanti Ini Usia Kebuntingannya Mungkin 2-3 Bulan Katakan Kalau Ini Ini Beranak Kan Kalau Bobotnya Masih Stabil Di Kisaran 50 Tujunan Kemungkinan Kan Turun Di 50 Mungkin Tergantung Bobotnya Cemenya Juga Dan Kalau Ini Kemarin Prediksinya Anak Kembar Semuanya Prediksi Di USG Kan Bisa Mengidentifikasi Kembar Dan Tunggal Tapi Kalau Kembar Ini 4.800.000 4.500.000 Kalau Kembar Nilai Belinya Cempi Lebih Terjangkau Kalaupun Katakan Nanti Sudah Dibelihara Lagi Masuk Rumah Potong Mungkin Katakan 50 50 Kali 50 Nanti 2.500.000 Ibarat Katakan Apa Yang Cempi Nilainya Sekitar 2.500.000 Ibarat Katakan Disitu Nanti Tapi Kalau Ingin Dikawinkan Dorper Dikawinkan Full blood Awasi Ataupun Kawinkan Sulfok Akan Tetap Bisa Dan Anaknya Katakan Nanti Kawin Full blood Dorper Atau Sulfok Nanti Hasil Anaknya Tetap Meskipun F1 Biasanya Super Yang paling Terutama Karena Kantong Susunya Bisa Mencukupi Kebutuhan Untuk Cempi Cempinya Disitu Katakan Kita Ini Asumsinya 4.500.000 Dan Tidak Dibrading Lagi Disitu Kalau Kalau Yang Ini Harganya Nunggu Bunting Dulu Satu Dorper Ini Sama Yang Itu Nunggu Bunting Dulu Nanti Nanti Mungkin Minggu Depan Akan Kita Release Juga Kalau Sudah Cek USB Untuk Yang Lepas HP Yang Sudah Badannya Kualitasnya Sudah Tertata Tertata Ada Satu Dua Tiga Empat Ini 85.000 Per kilo Bobotnya Sekitar Tiga puluhan Kilo Itu Ada Darah Merino Karena Dulu Pakai Pejantannya Teksel Itu Kita Identifikasi Dulu Keluarnya Roksatu Awasi Kita Kasih L-Docking Tapi Ternyata Apa Kualitasnya Masih Ke Teksel Jadi Kita Masukkan Cross Teksel Dan Nanti Kalau Katakan Kato Susunya Besar Super Ya Kemungkinan Besar Ya Full Blat Awasi Apa Pejantannya Dulu Full Blat Awasi Atau F1 Awasi Ini Yang Dari Petani Petani Baru Masih Tahap Recovery Dan Ini Ada Sopas Ini Bredingan Sendiri Ini Ini Pejantannya Bro Kalau Itu Juga Bredingan Kita Sendiri Ini Alhamdulillah Cross Cross Sudah Mulai Terisi Karena Sebelumnya Ngarit Saja Dan Ini Harganya Rp8.5 Per kilo Dan Bobotnya Sekitar Rp2.5 Disitu Atau Rp2.000.000 Bisa Soalnya Yang Satu Sudah Laku Tapi Kita Tetap Kita Jadikan Satu Disini Biar Yang Laku Tidak Stress Dan Temannya Tidak Ngedrop Kalau Ini Ke Subang Rp4.500.000 Itu Ke Jember Belum Kita Kirim Kalau Ini Ke Gersek Kalau Ini Mungkin Bisa Timbangan Juga Bisa Jogrok Juga Bisa Soalnya Kedua Ini Mungkin Bobotnya Tadi Sekitar 52 Sekitar Segitu Ini 26 Ini 25 Kayaknya Atau Itu 27 Yang Yang Jantan Ini 85 Per Kilo F1 Awasi Jantan Dan Betina Cross Teksel Disitu Untuk Pakannya Kita Tetap Ada Rumput Pakcongnya Dan Ada Kita Apa Tanan Juga Di Lahan Kosong Itu Nanti Kita Ambil Daunnya Saja Tidak Kita Ambil Buahnya Daunnya Untuk Pakan Ini Kita Siapkan Untuk Kedatangan Dari Petani Ada Indukan Ada F1 Dorper Juga Ini Kita Nunggu Minggu Depan Cek USG Juga Nanti Mungkin F1 F1 Yang Laktasi 2 Laktasi 1 Kita Redikan Ada Juga Yang Laktasi 3 Juga Yang F1 F1 Kita Biar Teman Teman Bisa Merasakan F2 Awasi Hasilnya Bagaimana Nih Lagi Makan Makan Suri Tadi Tadi Kita Pagi Mau Liputan Kita Mendatangkan Mengambil Di kandang Orang tua Ada F1 Cross Dorper Dan Ada F2 Dorper Jantan Ini Ini Kengajuk Ini Kita Lihat Mungkin Teman Teman Yang Sudah Sering Mantau Domba Ini Mungkin Satu Minggu Lagi Juga Akan Sangat Berbeda Ini Jantan Ini Teksel Merino Satu Juta Setengah Bebutnya Tadi Berapa 17 Atau 18 Satu Juta Setengah Kalau Yang Betina Betinanya Masih Kita Minimalkan Di Angka 20 Biar Lebih Pantes Proposional Nanti Mungkin Kita Lepasnya Disitu Dan Setelah 20 Kiloan Kita Sekat Sekat Biar Lebih Maksimal Ataupun Mungkin Kita Taruh Di Kandang Sini Biar Lebih Makannya Bagus Tapi Paling Utama Nanti Kalau Ada Yang Kurus Lebih Mudah Disini Disini Lebih 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 Dia Makannya Ada Temannya Yang Sudah Makan Lahap Jadi Kalau Ada Yang Lahap Nanti Juga Akan Merangsang Teman Temannya Atau Yang Semula Makan Hijauan Juga Yang Dorper Itu Makannya Hijauan Tapi Karena Jumlahnya Bredingan Cuma Sedikit Dan Kalau Kita Breding Jumlah Sedikit Kan Juga Bahkan Pakan Itu Akan Melimpa Ruah Jadi Tetap Bisa Gemuk Tapi Biasanya Bufurnya Kurang Nanti Kalau Disini Bisa Seminggu Dua Minggu Bisa Selisihnya Dua Sampai Lima Kilo Karena Lebih Badannya Lebih Terisi Dan Lebih Gemuk Ini Tajim Empat Juta Setengah Itu Tiga Juta Dan Kalau Ingin Dengan Yang Dua ekor Ini Enam Juta Disitu Prostnya Jantan Satu Betinanya Dua Bobot Jantannya Tiga Puluh Bobot Betinanya Ini Lapan Bilas Dan Dua Satu Sudah Mulai Imbang Semula Apa Kualitasnya Kan Jeglek Atau Beda Jauh Ini Kita Maksimalkan Pakannya Alhamdulillah Potensinya Bisa Terlihat Mungkin Ya Nanti Bisa Lebih Gemuk Katakan Gemuk Itu Di Kisaran Bobot 25 Contoh Kalau Semula Makan Hijauan Ini Kalau Kita Kasih Agak Lembut Coporannya Dia Agak Mencret Nanti Mungkin Seminggu Lagi Akan Kita Obah Cacing Lagi Biar Pencanaannya Lebih Steril Lagi Dari Cacing Cacing Yang Ada Di Rumah Dan Untuk Nutrisinya Biar Lebih Terserap Maksimal Jantan Jantan Jantannya Tadi 2 Juta Ini Satu Sudah Laku Yang Dua Belum Kita Juga Belum Sapeh Yang Ada Disana Mungkin Besok Atau Lusa Kan Kita Sapeh Juga Kalau Sapeh Biasanya Di Pagi Hari Takutnya Kalau Malam Dia Teriak Teriak Mungkin Sekian Dan Terima Kasih Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Salam Ngarit Salam Ternak Salam Sukses Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat